ESK Season 249, Sangat Tidak Terduga Yang Ruwoksu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Xiao, menghianati sekte Anda dan bergabung dengan domain infernal adalah kejahatan besar. Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu sembarangan. Karena saya berani mengatakannya, saya secara alami memiliki keyakinan mutlak. Xiao Li mencibir dan memelototi Suzimo, berteriak. Suzimo, katakan padaku, dari mana asal anak Dao di sampingmu? Apa yang kamu coba katakan? Suzimo bertanya tanpa ekspresi. Xiao Li merasa lega saat melihat reaksi Suzimo. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan memberitahu semua orang. Anak Dao di sampingmu adalah anak Dao dari Arakitakesi, Patriarch of Heaven Desolate Sek dari domain infernal. Suzimo tanpa ekspresi. Pada saat itu, kota Lang Feng berada dalam kekacauan dan banyak dewa sempurna hanya peduli untuk melarikan diri dari pengejaran tubuh sejati Wu Dao. Karena itu, mustahil bagi siapapun untuk melihatnya kembali bersama Momo. Kata-kata Xiao Li tidak menimbulkan banyak reaksi dari orang banyak. Sebagian besar murid akademi bingung. Bagaimana anak bernama Momo ini terlibat dengan Arakitakesi dari domain infernal? Ketika Xiao Li tidak melihat reaksi dari kerumunan, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, pertempuran di kota Lang Feng dari domain abadi jadi firmamen adalah karena anak Dao di samping Arakitakesi ditangkap. Pada saat itu, Suzimo kebetulan muncul di Lang Feng, kota juga. Sebelum itu, Suzimo tidak pernah memiliki seorang pelayan di sisinya. Namun, setelah dia kembali, dia memiliki seorang anak Dao di sisinya. Oleh karena itu, Momo ini adalah anak Dao di samping Arakitakesi dari domain infernal. Banyak murid akademi memutar mata mereka tidak setuju. Semua orang berpikir bahwa Xiao Li sangat percaya diri karena dia memiliki beberapa bukti kuat. Tanpa diduga, dia dengan paksa menyatukan kedua hal ini dan menghasilkan kesimpulan yang penuh dengan celah dan omong kosong. Seorang murid akademi berbisik, Arakitakesi dari domain iblis memulai pembantaian di kota Lang Feng hanya untuk menyelamatkan anak Daonya. Pada akhirnya, setelah dia menyebabkan keributan, dia pergi dengan santai dan meninggalkan anak Daonya di sana. Mungkin ingatan Arakitakesi tidak begitu bagus, dan dia lupa menyelamatkannya pada akhirnya. Kakak senior Su kebetulan beruntung. Orang lain menimpali. Uh! Para pembudidaya di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Seorang murid akademi meringkuk bibirnya dan berkata, jika Momo ini benar-benar anak tahu Arakitakesi, mengapa Arakitakesi tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun. Orang lain juga berkata, mengingat kepribadian Arakitakesi, jika dia tahu tentang ini, bukankah dia akan membunuh jalannya ke alam abadi cakrawala surgawi kita seperti anjing gila. Yang paling penting, jika Momo ini adalah anak tahu Arakitakesi, mengapa dia rela mengikuti kakak senior Su? Mungkinkah dia direformasi oleh kakak senior Su? Uh! Seseorang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Para pembudidaya di samping juga berusaha keras menahan tawa mereka, wajah mereka memerah. Di mata orang banyak, spekulasi Xiaoli hanyalah lelucon. Su Zemo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat reaksi para murid akademi, Xiaoli sedikit bingung dan terlihat canggung. Dia tahu bahwa masalah ini penuh dengan celah. Namun, karena dia sudah memutuskan untuk menargetkan Su Zemo, dia hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan. Semuanya, aku belum selesai. Ada pertempuran yang begitu tragis di kota Langfeng, tapi Su Zemo bisa kembali hidup-hidup. Ini sendiri sangat aneh. Faktanya, sebagian besar dari mereka yang meninggal di kota Langfeng adalah ahli imortal yang sempurna. Hampir tidak ada korban di antara orang-orang tak berdosa lainnya. Xiaoli tidak menunggu semua orang bereaksi dan buru-buru melanjutkan. Hanya ada satu kemungkinan, Su Zemo telah tunduk pada Araki Takeshi dan menjadi pion yang dikuburkan Araki Takeshi di akademi kita. Oleh karena itu, Su Zemo bisa kembali dengan anak tau Araki Takeshi. Kali ini, sebelum siapapun dari akademi dapat mengatakan apapun, Penatua Chen tidak tahan untuk mendengarkan lagi. Penatua Chen terbatuk ringan dan berkata, Xiaoli, apakah Anda punya bukti? Jika tidak, saya pikir semua orang harus. Menurut pendapat Penatua Chen, spekulasi Xiaoli terlalu mengada-ada. Xiaoli bingung dengan pertanyaan Penatua Chen dan tidak berdaya. Dia secara naluriah melihat Monlight Sword Immortal di sampingnya. Sangat mudah untuk mendapatkan bukti. Bibir Monlight Sword Immortal meringkuk. Tatapannya menyapu melewati Momo, dan jejak kekejaman muncul di kedalaman matanya. Tanpa peringatan, sosoknya bergerak. Hmm, ekspresi Suzy Mo berubah. Serangan Monlight Sword Immortal kali ini tidak ditujukan padanya, jadi persepsi rohnya tidak bereaksi. Terlalu cepat. Target Monlight Sword Immortal adalah Momo. Untuk Immortal sempurna tingkat atas seperti Monlight Sword Immortal untuk menyerang Celestial Immortal, tanpa bantuan persepsi rohnya, Suzy Mo tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia buru-buru menarik Momo dan mencoba menghindar ke samping. Sayangnya, dia masih satu langkah terlambat. Weng! Monlight Sword Immortal datang ke sisi Momo dan mengulurkan tangan untuk meraih Momo. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Token di pinggang Momo tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh, melindungi Momo. Monlight Sword Immortal merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Dia tidak bisa menyentuh Momo. Dengan penundaan ini, Suzy Mo memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik Momo kembali. Pada saat yang sama, Yang Ruok Su juga turun, memegang pedang Haoran. Matanya seperti pedang saat dia memblokir Monlight Sword Immortal di depannya. Monlight Sword Immortal sedikit mengernyit. Dia telah gagal. Cahaya yang dipancarkan oleh anak Tawis ini benar-benar dapat memblokir kekuatan Immortal yang sempurna. KKK. Pada saat ini, retakan muncul pada token di pinggang Momo, dan cahayanya meredup. Meskipun token ini telah memblokir serangan dari Monlight Sword Immortal, itu tidak dapat menahan kekuatan Monlight Sword Immortal. Cahaya bulan, apa yang kamu lakukan? Yang Ruok Su berteriak. Tidak ada apa-apa. Ekspresi Monlight Sword Immortal acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, karena semua orang menginginkan bukti, saya hanya ingin meniru Suzy Mo dan mencari jiwa anak Taw ini. Hanya berdasarkan tebakan liarmu, kamu ingin mencari jiwa orang yang tidak bersalah. Yang Ruok Su memelototinya. Enyah. Ekspresi Monlight Sword Immortal dingin. Sebagai pemimpin murid sejati, beraninya kamu menghentikanku dari mencari jiwa anak Tawis. Yang Ruok Su tidak mundur. Dia bertanya, jika tidak ada bukti setelah pencarian jiwa, apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak ada, maka tidak ada. Tentu saja, tebakan saya salah. Monlight Sword Immortal mencibir. Apa? Apakah Anda ingin saya membayar dengan hidup saya untuk seorang anak Tawis rendahan? Belum lagi fakta bahwa saya hanya mencari jiwanya, bahkan jika saya langsung membunuhnya, penatua disiplin tidak akan mengatakan apa-apa. Sebagai pemimpin murid sejati, status dan kekuatan Monlight Sword Immortal jauh melebihi orang lain. Memang, tidak ada yang akan peduli jika dia berurusan dengan anak pelayan. Dalam sekejap mata, situasi telah berkembang ke titik ini. Kedua murid sejati itu berhadapan, dan suasananya tegang. Persik, kamu di mana? Pada saat ini, sebuah panggilan datang dari jauh. Suara itu lembut dan menyenangkan, tetapi ada sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Semua orang melihat ke arah suara itu. Di langit yang jauh, seorang wanita dengan pakaian biasa sedang berjalan di udara menuju mereka. Banyak pembudidaya hanya melirik dari jauh, dan mata mereka menyala. Mereka tidak bisa berpaling, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Bab 2482. Wanita ini sangat asing. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki wajah polos, tetapi dia tampaknya adalah roh surga dan bumi. Dia memancarkan aura elegan dan mulia. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan pakaian wanita itu berkibar, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan anggun. Itu adalah pemandangan yang menggoda. Ada banyak pembudidaya wanita di perguruan tinggi, tetapi dibandingkan dengan wanita berpakaian polos ini, mereka langsung lebih rendah. Bahkan Yan Bingying, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di sekte dalam, memucat dibandingkan dengan wanita ini. Sebenarnya ada wanita seperti itu di alam abadi cakrawala surgawi. Aku khawatir hanya kakak senior moking dari tempat warisan sejati yang dapat dibandingkan dengannya. Banyak mahasiswa yang menghela nafas ketika melihat wanita berpakaian preman ini. Seseorang menghela nafas. Dikatakan bahwa empat peri adalah yang paling cantik di dunia. Tapi selain kakak senior moking, kami belum pernah melihat tiga lainnya. Tapi saya pikir tiga peri lainnya setidaknya harus sebanding dengan sesama pembudidaya ini untuk mendapatkan reputasi mereka. Saat kerumunan itu menghela nafas, wanita ini sepertinya telah memperhatikan kerumunan itu dan berjalan mendekat. Meskipun ada banyak murid perguruan tinggi yang hadir, tidak banyak yang bisa mengenali wanita ini. Monlight Sword Immortal adalah salah satunya. Kaligrafi abadi Yun Su. Monlight Sword Immortal sedikit mengernyit dan bergumam pelan, apa yang dia lakukan di sini. Kakak senior Monlight, apa yang baru saja kamu katakan? Jantung Xiaoli berdetak kencang, dan dia mengangkat suaranya tanpa sadar. Dia buru-buru bertanya, kaligrafi abadi. Salah satu dari empat peri, kaligrafi abadi. Tidak banyak orang yang mendengar apa yang dikatakan Monlight Sword Immortal, tetapi semua orang di kampus mendengar suara Xiaoli dengan jelas. Kerumunan meledak menjadi keributan besar. Wanita berpakaian polos ini adalah salah satu dari empat peri, kaligrafi abadi. Orang macam apa empat peri itu? Banyak murid perguruan tinggi bahkan belum melihat lukisan Immortal Moking, apalagi tiga peri lainnya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan dapat melihat yang lain dari empat peri, kaligrafi abadi Yun Su. Monlight Sword Immortal mengabaikan Xiaoli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berjalan menuju Yun Su. Dia mengatupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata, Jadi, peri Yun Su lah yang telah memberkati kita dengan kehadirannya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dari semua murid akademi yang hadir, satu-satunya yang bisa berbicara dengan Yun Su mungkin adalah Monlight Sword Immortal. Meskipun Yang Ruok Su dan Xiaoli juga Dewa Sejati, ketenaran mereka terlalu kecil. Kecakapan pertempuran mereka tidak dapat digolongkan di antara Dewa Sejati. Selain itu, mereka berdua belum pernah bertemu dengan buku abadi Yun Su sebelumnya, jadi mereka tidak memiliki banyak hubungan. Cloud Bambu tidak berbasa-basi dengan Monlight Sword Immortal. Dia tampak terburu-buru dan langsung to the point. Nona Monlight, apakah Anda melihat Peach? Tau-tau. Kelopak mata Sword Immortal Monlight berkedut setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia berkata dengan suara yang dalam, Peri Yun Su, jangan cemas. Siapa buah persik yang kamu sebutkan ini? Seperti apa dia? Yun Su berkata, Dia anak Tauis saya, sekitar delapan atau sembilan tahun. Namanya Momo. Senyum di wajah Monlight Sword Immortal menegang, dan kepalanya berdengung kebingungan. Anak Tau Yun Su, Tau-tau, adalah Momo. Ini, kebetulan, kan? Kerumunan di alun-alun juga berangsur-angsur menjadi tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan mendarat di anak berkulit putih di samping Su Zimo. Putri, aku di sini. Momo memanggil dengan takut-takut. Meskipun suaranya lemah, Yun Su mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia buru-buru berbalik dan melihat bahwa Momo aman dan sehat. Dia menghela nafas lega dan tersenyum. Monlight Sword Immortal memiliki ekspresi canggung. Dia terbatuk ringan dan berkata, Peri Yun Su, saya pikir mungkin ada kesalahpahaman di sini. Yun Su sangat senang melihat Momo. Dia sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Monlight Sword Immortal. Sosoknya melintas dan dia sudah berada di samping Momo. Siapa yang menindasmu? Yun Su bertanya dengan cemberut. Tatapannya jatuh pada token yang hancur di pinggang Momo. Ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Siapa yang memecahkan token yang kuberikan padamu? Semua orang yang hadir bisa merasakan kemarahan di hati Yun Su. Terlebih lagi, semua orang bisa melihat bahwa anak tau bernama Momo ini jelas adalah seseorang yang bekerja untuk Yun Su. Dia tidak ada hubungannya dengan Arakitakesi dari wilayah iblis. Banyak murid akademi menertawakan diri mereka sendiri, menertawakan kemalangan Yun Su. Semua orang memandang Monlight Sword Immortal dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menangani ini. Mendengar pertanyaan Yun Su, Momo cemberut dan mengedipkan matanya yang besar dan berair. Dia menunjuk ke Monlight Sword Immortal dan berkata, Ini dia. Mata Yun Su menyipit. Aku tidak, aku tidak. Monlight Sword Immortal buru-buru menjelaskan, Pri Yun Su, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah anak taomu. Itu semua salah paham. Yun Su mengambil token dari pinggang Momo dan menyuntikkan True Essence ke dalamnya. Meskipun token itu hancur, kata, bambu, masih samar-samar muncul di sana. Salah paham. Perhatikan baik-baik, ini adalah tanda pinggang pribadi saya. Yun Su berkata dengan dingin, Jika tau-tau bukan anak tau saya, lalu anak tau siapa dia. Putri, Momo memiliki ekspresi sedih. Dia mengguncang lengan Yun Su dengan ringan dan berkata sambil menangis, orang itu barusan mengatakan bahwa saya adalah anak tau Araki Takeshi. Dia bahkan mengatakan bahwa saya dari daerah iblis dan memanggil saya rendah. Tau-tau, jangan menangis. Jadilah baik. Yun Su buru-buru berjongkok dan menangkup pipi lembut Momo dengan tangannya, menenangkannya dengan lembut. Momo tidak ternoda oleh karma atau darah. Auranya murni dan murni. Siapapun yang melihatnya secara tidak sadar akan mengembangkan kesan yang baik tentang dirinya. Apalagi dia terlihat patuh dan polos. Penampilannya yang sedih langsung membangkitkan simpati banyak pembudidaya. Tuduhan Moonlight Sword imortal tentang Momo tidak dianggap serius oleh orang banyak. Penampilan Yun Su semakin menegaskan kecurigaan mereka. Melihat penampilan Momo yang menyedihkan, semua orang merasa kasihan padanya. Bahkan Penatua Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas dengan kasihan. Huh, anak yang baik. Untuk diganggu sampai sejauh ini, dia pasti menderita ketidakadilan yang hebat. Tuan wilayah pelangi merah dan Liu Ping berdiri di samping. Mata mereka bulat dan lebar saat mereka menyaksikan dengan kaget. Meskipun mereka berdua tidak mengetahui latar belakang Momo yang sebenarnya, mereka tahu bahwa Momo bukanlah anak Tau Yun Su. Tapi sekarang, orang dewasa dan anak itu sedang beraksi. Keduanya hampir percaya. Gelap, gelap. Liu Ping menatap Momo seolah baru pertama kali bertemu dengannya dan bergumam pelan. Su Zimo juga tercengang. Ketika dia melihat Yun Su muncul, dia langsung mengerti niat Yun Su. Karena itu, dia tenang dan tidak mengatakan apa-apa, membiarkan Yun Su menangani masalah ini. Tapi dia tidak menyangka Yun Su dan Momo membuat adegan seperti itu. Yun Su adalah orang yang riang dan santai. Itu adalah satu hal baginya untuk bermain-main sesekali. Momo adalah anak yang baik, tetapi dia juga bermain bersama. Selain itu, dia bekerja sama dengan baik dengannya. Yun Su berdiri dan menatap Moonlight Sword Immortal dengan tatapan dingin. Cahaya bulan, katakan padaku, kapan anak Tauku menjadi bawahan Araki Takeshi, dan kapan dia bergabung dengan alam iblis. Saya. Moonlight Sword Immortal bingung. Ekspresinya sedikit malu. Dia sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Bab 2483 Moonlight Sword Immortal tidak akan pernah bermimpi bahwa kesalahpahaman sebesar itu akan terjadi dalam situasi yang seharusnya sangat mudah. Jika pihak lain adalah orang lain, dia tidak akan repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Tapi ini adalah buku abadi, salah satu dari empat peri, dan putri kerajaan surgawi Sisuan. Lebih penting lagi, dia memang salah. Jika tersiar kabar, reputasinya akan ternoda juga. Siaoli melihat ekspresi jelek Moonlight Sword Immortal dan buru-buru melangkah maju untuk merapikan semuanya. Ini terutama karena Momo ini bersama Suzimo sehingga ada kesalahpahaman seperti itu. Bolehkah saya bertanya, Peri Yunzu, mengapa anak Tau Anda di Akademi Kiankun kami? Siaoli masih sedikit bingung. Kudengar Suzimo dari Akademimu memperoleh pohon persik abadi yang bermutasi. Jadi dia meminta Tau-Tau untuk datang kepadanya dan berkultivasi dengan bantuan bibit abadi yang bermutasi ini. Apakah ada masalah? Ekspresi Yunzu tenang. Dia sudah menyiapkan alasan. Tidak, tidak masalah. Siaoli tersenyum malu. Yunzu melihat sekeliling dan mencibir. Saya tidak mengerti. Anak Taois saya hanya surga abadi tingkat rendah dan tidak pernah menyinggung siapapun. Mengapa Akademi Kiankun memobilisasi begitu banyak orang dan bahkan meminta dewa sempurna untuk mengambil tindakan? Hati Moonlight Sword Immortal tenggelam. Jika tersiar kabar bahwa Akademi Kiankun menggertak anak Tau Yunzu, itu akan menarik kritik tanpa akhir. Moonlight Sword Immortal berkata dengan suara rendah, ini tidak ada hubungannya dengan Akademi. Oh. Yunzu tidak menunggu Moonlight Sword Immortal selesai dan bertanya, jadi itu idemu. Ekspresi Moonlight Sword Immortal sedikit jelek. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Siaoli dengan keras. Siaoli, sudah berapa kali aku memberitahumu, kita harus saling percaya. Moonlight Sword Immortal berteriak, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Tamparan ini datang tanpa peringatan. Siaoli benar-benar lengah dan dipukul dengan keras. Moonlight Sword Immortal menatap Siaoli dan berkata dengan dingin, kamu membuat kesalahan dan membodohi dirimu sendiri. Selesaikan sendiri. Siaoli sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Ini adalah ide Moonlight Sword Immortal dari awal hingga akhir. Sekarang, dia menyalahkannya. Selanjutnya, jelas Moonlight Sword Immortal yang telah menyerang anak itu. Apa hubungannya dengan dia? Tetapi ketika Siaoli melihat tatapan peringatan Moonlight Sword Immortal yang dingin, hatinya membeku, dan amarahnya dengan cepat padam. Dengan kepala tertunduk, Siaoli mendatangi Yunzu dan membungkuk. Daois Yunzu, maafkan aku. Ini salahku kali ini. Maafkan aku. Yunzu mencibir. Dia tahu kapan harus berhenti dan tidak mengejar masalah itu. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Qiankun. Dia tidak bisa terlalu mendominasi dan harus tahu batasannya. Jika dia tidak menyerah dan sombong, itu mungkin menjadi bumerang. Tepat pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di udara. Seorang lelaki tua muncul. Wajahnya pucat dan matanya menyeramkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak bisa didekati yang membuat seseorang gemetar ketakutan. Merobek kekosongan, seorang ahli di alam Raja Surgawi. Penatua kedua dari Akademi bertanggung jawab atas hukuman dan paling kejam. Salam, Penatua kedua. Ketika Moonlight Sword Immortal dan murid Akademi lainnya melihatnya, mereka semua membungkuk. Ekspresi Yun Zhu berubah serius. Dia menghadapi Penatua kedua Akademi dan menangkupkan tangannya. Salam, Senior. Penatua kedua perguruan tinggi mengangguk sedikit. Tatapannya berbalik dan mendarat di Xiaoli, Moonlight Sword Immortal, dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, pemimpin sekte sudah mengetahui apa yang terjadi hari ini. Dia menginstruksikan saya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Pertama, Fang Qingyun berkolusi dengan orang luar dan melukai sesama muridnya. Dia pantas mati. Kedua, Xiaoli memfitnah sesama muridnya. Selama 10.000 tahun ke depan, dia tidak diizinkan untuk menerima sumber daya kultifasi apapun dari Akademi. Dia tidak diizinkan untuk menelusuri teknik kultifasi atau keterampilan rahasia Akademi. Dia tidak diizinkan untuk pergi Akademi. Xiaoli tidak berani mempertanyakan apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mendengarkan. Ketiga, cahaya bulan harus pergi ke pengasingan dan merenungkan dirinya sendiri. Dia tidak diizinkan keluar sebelum pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Mendengar ini, semua murid Akademi menghela nafas. Mereka melihat Moonlight Sword Immortal dengan ekspresi rumit. Kata-kata Patriarch Akademi adalah kata terakhir untuk masalah hari ini. Fang Qingyun tidak hanya mati, tetapi reputasinya juga hancur. Tidak ada yang terkejut bahwa Akademi akan menghukum Xiaoli. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Moonlight Sword Immortal, murid sejati dari Patriarch Akademi dan orang abadi nomor satu di Akademi, juga akan dihukum. Meskipun tidak serius, itu telah mempermalukan Moonlight Sword Immortal di depan semua orang. Moonlight Sword Immortal menatap Su Zimo tanpa ekspresi. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Ada terlalu banyak emosi yang terkandung dalam satu pandangan itu. Ada kebencian, ancaman, peringatan, dan niat membunuh. Su Zimo tahu bahwa Moonlight Sword Immortal tidak akan membiarkan masalah ini berhenti setelah mengalami kemunduran yang begitu besar. Jika dia menemukan kesempatan, Moonlight Sword Immortal pasti akan mempersulitnya lagi. Namun, Su Zimo tidak takut. Kekuatannya saat ini memang kalah dengan Moonlight Sword Immortal. Tetapi diberi waktu dan ruang untuk tumbuh, dengan kecepatan kultivasinya, dia akan segera melampaui Moonlight Sword Immortal. Selain itu, bahkan jika Moonlight Sword Immortal tidak menemukannya, dia akan menemukannya untuk membalas dendam. Kembali ke Dragon Abyss Star, dia hampir mati di tangan Moonlight Sword Immortal. Dia tidak pernah melupakan ini. Penatua kedua Akademi melihat sekeliling pada murid-murid Akademi di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, masalah hari ini, terutama mengenai Fang Qingyun, tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Jangan mencuci linen kotormu di depan umum. Begitulah seharusnya, Penatua Chen buru-buru setuju. Fang Qingyun adalah murid batin nomor satu di Akademi dan diprediksi menempati peringkat ke-10 dalam daftar surga. Pada akhirnya, dia berkolusi dengan orang luar dan melukai sesama muridnya. Ini bisa dianggap sebagai skandal terbesar Akademi dalam beberapa tahun terakhir. Jika masalah ini menyebar, itu memang akan berdampak signifikan pada reputasi Akademi. Bibir Yunzu sedikit melengkung. Dia tidak setuju dengan pemikiran Penatua kedua Akademi. Dengan begitu banyak saksi, mustahil untuk menyembunyikannya. Seiring berjalannya waktu, segala macam rumor secara alami akan menyebar. Penatua kedua Akademi memandang Su Zimo dan ekspresinya sedikit melunak. Dia berkata, Su Zimo, selesaikan masalah di sini dan kemudian pergi ke Istana Universal. Patriark telah memanggilmu. Patriark ingin bertemu denganku. Su Zimo sedikit terkejut. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa Patriark memanggil saya, Penatua kedua. Aku tidak yakin. Pergi ke Istana Universal dan tanyakan sendiri padanya. Tetua kedua Akademi berkata dan berbalik untuk pergi. Aku juga pergi. Yunzu melirik Su Zimo dan meraih tangan Momo, berbicara dengan cara yang tampaknya biasa saja. Hati-hati, Putri Yunzu. Sampai jumpa. Su Zimo melangkah maju dan melesat kekejauhan bersama Yunzu dan Momo. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Seorang murid Akademi melihat ke belakang Su Zimo dan meratap. Fang King Yun membanggakan dirinya sebagai yang tak tertandingi dalam strategi dan strategi. Tapi dibandingkan dengan kakak senior Su, dia masih jauh. Itu benar. Kakak senior Su, itulah artinya bisa memanggil awan dan hujan dengan membalikan tanganmu. Dia membunuh murid nomor satu dari sekte dalam dan mempermalukan Moonlight Sword Immortal. Namun, dia bisa lolos tanpa cedera. Metodenya benar-benar mengagumkan. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan buku Immortal Yunzu. Saat Su Zimo dan yang lainnya pergi, kerumunan juga bubar. Tapi diskusi tentang kejadian hari itu akan berlanjut di Akademi untuk waktu yang lama. Di pavilion rahasia Akademi, tatapan penatuasuan tampaknya mampu menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan seluruh proses. Ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Setelah lama terdiam, dia menutup matanya lagi. Bab 2484 Su Zimo, Yunzu, dan Momo terbang di atas Akademi. Setelah beberapa saat, mereka melambat ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang di sekitar mereka. Yunzu, terima kasih, kata Su Zimo. Penampilan Yunzu kali ini tidak hanya membantunya menyelesaikan krisis, tetapi tanda pinggangnya juga menyelamatkan nyawa Momo dua kali. Tidak apa. Yunzu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi untuk membuatnya terlihat nyata, aku harus meminta Momo untuk tinggal bersamaku selama beberapa hari, dan kemudian memintanya untuk datang kepadamu. Oke. Su Zimo mengangguk. Setelah jeda singkat, Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda berharap seseorang akan menggunakan identitas Momo untuk memberinya tanda pinggang terlebih dahulu. Ya, Anda sangat pintar, yang mulia. Tao Yao juga menghela nafas kekaguman. Bagaimana aku bisa begitu pintar? Aku bukan Patriark Akademi. Yunzu tersenyum dan menatap Su Zimo dalam-dalam. Aku memberi Momo token pinggang karena iseng, tapi aku terutama ingin membalasmu karena telah menyelamatkan nyawanya, dan pada saat yang sama, mengikat iblis legendaris Araki Takeshi. Tapi aku tidak menyangka bahwa token pinggang akan benar-benar berguna. Su Zimo tersenyum. Tidak peduli apa, aku beruntung mendapat bantuanmu kali ini. Ketiganya mengobrol di sepanjang jalan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di dekat aula utama formasi transportasi akademi. Baik. Yunzu berkata, kamu bisa kembali. Patriark Akademi telah memanggilmu untuk sesuatu. Kamu tidak perlu mengantarku pergi. Oke. Su Zimo menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan melesat menuju Istana Interspatial, tempat para murid sejati akademi berada. Yunzu memegang tangan kecil Momo dan melangkah ke formasi transportasi, kembali langsung ke Kerajaan Su Chi Ziksuan. Mereka melakukan perjalanan sepanjang perjalanan kembali ke perpustakaan. Seorang pelayan wanita di pintu menyambut mereka. Anda akhirnya kembali, yang mulia. Pangeran muda Yunting mencarimu kemana-mana. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Dia di atas sekarang. Apa yang mungkin terjadi padanya? Tidak perlu membuat keributan. Yunzu mengenal adik laki-lakinya dengan sangat baik. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan menaiki tangga dan berkata dengan santai, kemungkinan besar, dia telah membuat terobosan dan mencapai tingkat ke sembilan alam surgawi, jadi dia datang untuk pamer kepadaku. Dalam sekejap mata, Yunzu membawa Momo ke lantai atas perpustakaan. Ketika Yunting melihat Yunzu, dia melompat dari tanah dan berjalan ke arahnya. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, Saudari, aku seribu tahun lagi dari pertemuan abadi Cakrawala Surgawi dan aku sudah menjadi surga abadi tahap ke sembilan. Momo mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Hmm. Yunting mengenali identitas Momo dan mengerutkan kening, kenapa kamu lagi? Mengapa anda tidak tinggal di sisi Susimo? Kenapa kau selalu berlari ke sisi adikku? Aku membawanya ke sini, itu bukan urusanmu. Yunzu mendorong Yunting menjauh dan membawa Momo kembali ke ruang kerjanya. Yunting bergegas mengejar mereka. Dia menatap tajam ke arah Momo dan bertanya, Apa yang kamu tertawakan? Apakah anda mengejek saya? Apakah tuanmu berkultifasi lebih cepat dariku? Tidak secepat kamu. Momo menggelengkan kepalanya, tidak takut. Tuan mudah hanyalah surga abadi tahap ke enam. Terlalu lemah. Yunting melengkungkan bibirnya dan mencibir. Yunzu melirik Yunting dan mengingatkannya, Adik laki-laki, jangan meremehkannya. Dia hanya surga abadi tingkat enam, tetapi dia telah berhasil mencapai heaven roll dan berada di peringkat ke tujuh belas. Terus. Yunting melihat pembaruan heaven roll dan tidak terkejut. Saya sudah menjadi surga abadi tahap ke sembilan. Ketika heaven roll diperbarui lagi, saya akan menggantikan Kingu dan menjadi yang pertama di heaven roll. Yunzu berkata, Masih ada seribu tahun lagi. Apapun bisa terjadi. Selain itu, bahkan jika anda bertarung dengan Suzimo sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saudari. Yunting tidak tahan untuk tidak mengeluh, mengapa kamu selalu menyerangku? Apakah kamu mencoba untuk meningkatkan prestis sesuatu? Suzimo. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir bahwa anda adalah saudara kandungnya. Huff. Yunzu mencibir. Aku menyerangmu hanya karena ini. Saya belum mengatakan apapun untuk benar-benar menyerang anda. Jika Yunting mengetahui bahwa orang yang dia pandang sebagai saingan terbesarnya dalam hidup tidak lebih dari tiruan dari pihak lain, itu akan membayangi dirinya selama sisa hidupnya. Yunzu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, Momo ngomong, bagaimana reaksi Great Jin terhadap penghancuran kota Guntur Absolut dan kematian Yuan Zuo? Tidak terjadi apa-apa. Yunting mengangkat bahu. Yunzu mengerutkan kening dan merenung. Putri, apakah ada yang salah? Momo bertanya pelan saat melihat ekspresi aneh Yunzu. Yunzu merenung dan berkata, Tuan Mudamu membunuh Raja Komando Jin Agung dan Ratusan Dewa Surga. Dia membakar sebuah kota hingga rata dengan tanah. Ini hampir seperti deklarasi perang. Bahkan jika mereka waspada terhadap Akademik Yan Kun, seseorang harus berdiri dan mengatakan sesuatu. Mereka seharusnya tidak begitu tenang. Ini tidak normal. Yunting berkata dengan santai, Yuan Zuo telah lama kehilangan kekuatannya. Saya tidak berpikir siapapun akan peduli jika dia mati. Yunzu berkata, Tidak peduli seberapa lemah Yuan Zuo, dia masih keturunan keluarga Kerajaan Jin Agung. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh orang luar? Yunting terkekeh dan berkata, mungkin Grit Jin sedang merencanakan serangan balik yang lebih besar, jenis yang membunuh dengan satu pukulan. Ini seperti ketenangan sebelum badai. Apakah begitu? Yunzu berpikir keras. Setelah beberapa saat, Yunzu mendongat dan melihat bahwa Yunting masih di sana. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kembalilah dan kultivasi. Masih ada seribu tahun lagi. Jangan mengendur. Yunting terdiam. Dia datang ke Yunzu segera setelah dia mencapai surga tahap ke-9, berharap mendapatkan dorongan. Namun, dia ditolak. Dia datang dengan semangat tinggi tetapi kembali dengan kekecewaan. Dia adalah adik kandungku. Kenapa dia selalu berbicara untuk orang luar? Huff. Yunting bergumam saat dia meninggalkan perpustakaan. Setelah berjalan untuk jarak pendek, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan matanya melebar ke ukuran piring. Mungkinkah? Yunting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan ekspresi yang bertentangan. Akademi Kiankun Mengikuti peta akademi, Suzimo akhirnya tiba di tempat paling misterius di akademi, Istana Kiankun. Istana Kiankun terletak di kedalaman akademi. Ada pepatah di akademi bahwa tanpa izin patriark, tidak ada yang bisa melihat Istana Kiankun bahkan jika mereka ada di sini. Suzimo memandang istana tidak jauh dan menyipitkan matanya. Dibandingkan dengan istana dan bangunan lain di akademi, istana itu terlihat sederhana dan polos. Namun, istana tampaknya telah membentuk aura misterius yang tak terlukiskan dengan dunia, angin di sekitarnya, dan awan di langit. Istana tampaknya terletak di ruang aneh yang tampak seperti formasi atau batasan. Namun, itu jelas bukan salah satunya. Tiba-tiba, awan di langit turun dan membentuk jembatan awan yang menuju ke pintu masuk istana. Zim, masuk. Suara patriark terdengar, lembut dan baik hati. Menatap Istana Kiankun di depannya, Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke jembatan awan. Bab 2485 Di dalam Istana Surga dan Bumi, Ki Abadi berputar dan bangkit. Sesosok duduk bersila di depan, samar-samar terlihat. Saat Suzimo melangkah ke Istana Langit dan Bumi, Ki Abadi di Istana Berangsur-Rangsur menghilang, memperlihatkan sosok tinggi patriark perguruan tinggi. Salam, Patriark. Suzimo berdiri tidak jauh dan membungkuk. Patriark perguruan tinggi membuka matanya. Langit berbintang yang luas tampak berkedip di matanya. Dunia manusia memancarkan cahaya aneh. Dia tersenyum. Apa, sebagai murid dalam nama, Anda bahkan tidak ingin memanggil saya guru. Suzimo dan mata colege patriark bertemu. Sebuah kekuatan tak terlihat menyentuh hatinya. Patriark perguruan tinggi tampaknya mencela dia tetapi tidak ada celaan atau ketidakpuasan dalam nada suaranya. Suzimo tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Salam, guru. Menurunkan kepalanya sedikit, Suzimo membungkuk sekali lagi dan memanggil. Patriark perguruan tinggi berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Jika Anda tidak ingin memasuki garis saya, ketika Anda memasuki alam diri sejati, Anda dapat memilih dari Raja Abadi Penatua lainnya. Dengan bakatmu, tidak ada Elder Immortal King yang akan menolak. Berhenti sejenak, Patriark perguruan tinggi tiba-tiba bertanya, saya tidak menghukum Yuehua dengan keras hari ini. Apakah Anda tidak puas? Aku tidak berani. Suzimo berkata dengan jujur. Patriark perguruan tinggi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak berani berarti kamu tidak puas. Suzimo tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam setuju. Patriark perguruan tinggi berkata, Yuehua adalah dewa sejati pertama dari perguruan tinggi. Di masa depan, pada pertemuan Benua Sembilan Awan, dia akan mewakili perguruan tinggi untuk bersaing untuk peringkat keabadian sejati. Aku harus menyelamatkannya beberapa wajah. Tapi jangan khawatir, ketika Anda memasuki alam diri sejati dan menjadi murid inti, saya dapat membuat keputusan untuk membiarkan Anda dan Mo King menjadi teman kultifasi. Ah! Suzimo membeku, wajahnya penuh kejutan. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Bagaimana Patriark tiba-tiba membesarkannya dan Mo King? Patriark Akademi tersenyum dan berkata, Bagi para kultifator, kesempatan untuk menjadi sahabat Tao adalah hasil dari beberapa kehidupan takdir. Itu tidak bisa dipaksakan. Meskipun Yuehua telah mengejar Mo King selama bertahun-tahun, Mo King selalu tertarik padamu. Saya telah melihat ini dengan mata kepala sendiri. Tidak, Tuan, Anda mungkin salah paham. Suzimo ingin menjelaskan. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan membuat keputusan untukmu. Suzimo menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas. Kakak magang senior Mo King telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, jarang menunjukkan wajahnya, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Tapi beberapa tahun terakhir ini, kakak perempuannya Mo King sering datang ke tempat tinggal guanya. Secara alami, mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan dia. Selain itu, kakak senior Mo King telah membantunya berkali-kali. Terakhir kali, dia menemaninya ke Asyik Laut Mountain untuk menghadapi dewa sejati dari kerajaan abadi Jin Agung. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah teman dari sekte yang sama, tidak ada yang akan mempercayainya. Suzimo terdiam. Dia sudah menerima lukisan kakak senior Mo King. Jika tidak ada kecelakaan, kakak senior Mo King tidak akan datang mencarinya lagi. Seiring berjalannya waktu dan mereka berdua tidak banyak berinteraksi, semua orang secara alami akan mengerti. Jika dia mencoba menjelaskan sekarang, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Juga, aku mendengar tentang pertempuran di Absolute Thunder City. Patriarch Academy berkata dengan ringan, Pangeran Jin datang mencariku. Aku baru saja mengirimnya pergi. Masalah ini berakhir di sini. Patriarch Academy berbicara dengan ringan, tetapi hati Suzimo bergetar ketika dia mendengar ini. Faktanya, dia sudah menduga bahwa kerajaan abadi Jin Agung tidak akan membiarkan masalah ini berlalu setelah keributan besar terjadi dalam pertempuran kota Guntur Absolute. Tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar akan membuat Pangeran Jin khawatir untuk maju secara pribadi. Patriarch Academy berbicara dengan ringan, tetapi Suzimo tahu bahwa jika bukan karena Patriarch Academy yang menengahi di antara mereka dan menghalangi Pangeran Jin untuknya, dia kemungkinan besar akan menjadi orang mati sekarang. Patriarch tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua setelah kedatangan Pangeran Jin. Tetapi bisa dibayangkan bahwa Patriarch Academy pasti telah membayar harga tertentu, atau bahwa mereka berdua telah bertarung, atau bahwa Patriarch Academy telah berkompromi untuk mengirim Pangeran Jin pergi dan mengakhiri masalah ini. Tidak heran kerajaan abadi Jin Agung begitu sunyi selama periode ini. Terima kasih Tuan. Suzimo membungkuk dalam-dalam kepada Patriarch Academy. Patriarch tidak menjelaskan banyak, tetapi dia tahu bahaya dan tekanan yang terlibat. Bangun! Jejak kelegaan melintas di mata Patriarch. Karena aku telah menerimamu sebagai muridku, secara alami aku harus melindungimu. Fang King Yun telah masuk dalam daftar surga, jadi akademikian kun hanya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir, guru. Suzimo berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus menjadi yang pertama di daftar surga. Pertama di daftar surga adalah yang kedua. Alasan utamanya adalah dia dan Yun Ting akhirnya akan bertemu satu sama lain dalam pertempuran daftar surga, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran di antara mereka. Suzimo menginginkan seni pedang pembunuh manusia Yun Ting, dan Yun Ting juga menginginkan seni pedang pembunuh surga dan pembunuh bumi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemenangnya akan menjadi yang pertama di daftar surga. Jangan ceroboh. Patriarch Academy menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, Yun Ting telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dari peri abadi. Ada tiga tingkat antara anda dan dia, dan kuali Zenjiu anda diambil oleh Araki. Takeshi. Patriarch Academy berhenti sejenak. Suzimo tetap tenang dan tenang. Meskipun dia tidak melihat ke atas, dia bisa merasakan bahwa Patriarch Academy sedang menatapnya seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Yun Zu benar. Dia bisa berspekulasi bahwa kuali perunggu persegi yang dulu dimiliki tubuh asli King Lian adalah kuali Zenjiu. Patriarch Academy tentu saja bisa menebaknya juga. Namun, Patriarch Academy tidak dapat mengetahui asal-usul tubuh asli Wu Dao meskipun dia telah menyimpulkan segalanya dan melihat melalui misteri surga. Ketika mereka mengetahui bahwa kuali Zenjiu berada di tangan Araki Takeshi, hampir semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa Araki Takeshi telah mengambilnya darinya. Itu juga penjelasan yang paling masuk akal. Yun Zu bisa menebak hubungan antara dia dan Araki Takeshi terutama karena dia telah mengekspos dirinya di neraka Avicii. Namun, Patriarch Academy tidak tahu apa yang terjadi di neraka Avicii, dia juga tidak bisa menyimpulkan asal-usul tubuh asli Wu Dao, jadi dia secara alami menebak ke arah yang salah. Jedah Patriarch Academy sangat singkat sehingga hampir tidak terlihat. Dia melanjutkan, Kuali Zenjiumu diambil oleh Araki Takeshi, jadi tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya tanpa menggunakan garis keturunanmu. Hmm, Su Zemo terkejut. Dia masih bisa tetap tenang ketika dia menyebutkan kuali Zenjiu dan Araki Takeshi. Tetapi ketika dia mendengar Patriarch Academy mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan garis keturunannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Patriarch Academy jelas mengisyaratkan sesuatu. Su Zemo juga tahu bahwa Patriarch Academy tidak akan bisa menyembunyikan keterkejutannya dari orang seperti itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke atas. Patriarch Academy memandang Su Zemo, yang tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia tersenyum dan berkata, Jangan gugup. Saya sudah merasakan garis keturunan penciptaan King Lian Anda. Petik 2. Bab 2486. Pada saat ini, hati Su Zemo dalam kekacauan dan banyak pikiran melintas di benaknya. Tetapi pada akhirnya, dia menenangkan diri dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Kapan Patriarch mengetahuinya? Tanya Su Zemo. Tanpa disadari, cara dia berbicara kepada Patriarch Academy telah berubah. Patriarch Academy menggelengkan kepalanya sedikit dan sepertinya tidak berdaya tentang reaksi Su Zemo. Dia berkata, Aku merasakannya ketika kamu menerobos untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun di Akademi. Tapi jangan khawatir, saya sudah menetapkan beberapa larangan di sekitar kediaman gua Anda untuk membantu Anda menyembunyikan aura penciptaan King Lian. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Su Zemo terdiam. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia jelas waspada. Mata Patriarch Academy tampaknya mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Dia terkekeh dan berkata, Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan melihat penciptaan King Lian berkultivasi di Akademi? Jika demikian, saya tidak perlu menjadi Patriarch lagi. Pada saat ini, Su Zemo secara bertahap menjadi tenang dari keterkejutan awal. Jika Patriarch Academy memiliki niat jahat terhadapnya, akan ada terlalu banyak peluang. Bahkan sekarang, jika Patriarch Academy ingin mengingini tubuh nyata King Liannya, dia bisa langsung menyerangnya dan dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, Patriarch Academy pernah menyelamatkan hidupnya dan memberinya jimat giyok transmisi. Kali ini, dia telah membantunya untuk memblokir niat membunuh pangeran Jin. Lebih penting lagi, jika Patriarch Academy benar-benar memiliki niat jahat terhadapnya, tidak perlu menunjukkannya hari ini. Sekarang Patriarch Academy bersedia untuk secara terbuka mengatakan ini, itu membuktikan bahwa dia murah hati. Itu agak mendadak dan saya tidak punya waktu untuk tenang. Mohon maafkan saya, guru. Su Zemo tampak menyesal. Tidak masalah. Patriarch Academy tersenyum dan berkata, aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu santai. Setidaknya di Akademi, kamu tidak harus berhati-hati dan tegang setiap hari. Tentu saja, ketika kamu berada di luar, kamu masih harus berhati-hati untuk tidak mengekspos garis keturunanmu. Ya, Su Zemo mengangguk. Selesai. Patriarch Academy berkata, kembalilah untuk berkultivasi. Jangan memiliki beban atau tekanan psikologis. Murid ini akan pergi. Su Zemo membungkuk dan pergi. Setelah dia meninggalkan istana semesta, Su Zemo berjalan melawan angin menuju arah pelataran dalam. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa pakaiannya yang biru sudah basah oleh keringat. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Su Zemo menghela napas panjang. Tidak heran dikatakan bahwa Patriarch Academy dapat menyimpulkan segalanya, melihat melalui misteri surga, dan memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi. Di bawah tatapan Patriarch Academy, Su Zemo menemukan bahwa dia tidak memiliki rahasia sama sekali. Su Zemo tertawa mencela diri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia berhati-hati di akademi seolah-olah dia sedang menginjak es tipis, dan dia telah bekerja keras untuk menyembunyikan garis keturunan kingliannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terlihat sejak lama. Pada saat ini, sesosok melesat dari tidak jauh. Dalam sekejap mata, itu adalah lukisan abadi, Mo King. Kakak senior. Su Zemo menyapa. Mo King menilai Su Zemo dan berkata, saya mendengar bahwa kakak senior Yuehua dengan sengaja mempersulit Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini sudah berakhir. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Mo King memandang Su Zemo, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Zemo mencoba bertanya, apakah ada hal lain, kakak senior? Apakah kamu? Apakah kamu memberikan lukisan itu kepada Tauisma Araki Takeshi? Mo King ragu-ragu dan bertanya. Tertegun sejenak, Su Zemo langsung bereaksi. Aku sudah memberikannya padanya. Mo King bertanya, apa yang dia katakan? Itu baik. Su Zemo terbatuk dan berkata, saya kembali setelah saya mengirimnya. Saya tidak tahu apakah dia melihatnya. Oh. Mo King mendengus sebagai tanggapan. Su Zemo berkata, kakak senior, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Mo King menganggup dan berbalik untuk pergi. Mereka berdua belum pergi jauh ketika Su Zemo menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik untuk memanggil peri Mo King. Apa itu? Tanya Mo King. Su Zemo menggunakan kesadarannya dan bertanya, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Ketika saya berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi, mengapa kakak senior tiba tepat waktu? Itu karena sebuah surat dalam ingatan pangeran Yuan Zuo. Sekarang dia melihat kembali pemilihan sekte abadi, sepertinya terlalu kebetulan. Su Zemo awalnya mengira Mo King tiba karena kupu-kupu es merasakan aura daimun di tubuhnya. Itu mirip dengan waktu di Avicii. Namun pada kenyataannya, akademikian kun sangat jauh dari pegunungan naga melingkar. Kupu-kupu es tidak bisa merasakannya. Kecuali Mo King ada di dekatnya pada saat itu. Tapi Mo King tidak keluar dalam 10 ribu tahun. Bagaimana dia bisa berada di dekat pegunungan Coiling Dragon? Su Zemo memandang Mo King dan mengirim transmisi suara, apakah seseorang meminta kakak perempuan untuk pergi? Ya. Mo King mengangguk. Pupil mata Su Zemo menyusut. Dia menekan fluktuasi kekerasan di hatinya dan terus bertanya, apakah Patriark Akademi mengirim suster senior? Tidak. Mo King berkata, itu adalah penatua ke-8 dari Akademi. Su Zemo tercengang, kebingungan melintas di matanya. Berhenti sejenak, Su Zemo bertanya lagi, apakah penatua ke-8 Akademi Ahli dalam ramalan? Saya tidak paham. Mo King menggelengkan kepalanya. Penatua ke-8 Ahli dalam memurnikan senjata. Dia mengendalikan semua senjata Akademi. Bagaimana dia bisa terampil dalam perhitungan? Hanya Patriark Akademi yang memiliki kesempatan untuk mempraktikkan metode perhitungan. Tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi. Mo King berpikir sejenak. Pada saat itu, Penatua ke-8 baru saja kembali dari luar dan kebetulan melihat saya. Dia menyebutkan pegunungan naga melingkar kepada saya dan menyarankan agar saya muncul. Saya tidak ingin terlibat tetapi Penatua ke-8 mengatakan itu adalah sitar abadi Meng Yao. Sebagai lukisan abadi, paling tepat bagi saya untuk muncul. Jadi saya pergi ke pegunungan Coiling Dragon. Jadi begitulah. Su Zemo menghela nafas panjang, seolah terbebas dari beban berat. Dia bergumam. Jika itu masalahnya, aku terlalu banyak berpikir. Pertanyaannya tampak biasa tetapi itu adalah kunci dari seluruh masalah. Jika penampilan lukisan imortal difasilitasi oleh Patriarch Academy, maka surat misterius yang diterima Yuan Zuo kemungkinan besar ditulis oleh Patriarch Academy. Pengejaran Yuan Zuo, kemunculan Zither Immortal Meng Yao, reaksi dari Flying Immortal Sack, Immortal Sack of the Mountains and Seas, Imperial Wind Monastery, kegigihan Yang Ruok Su, kemunculan Senior Sister Moking. Semua variabel ini berada dalam perhitungan Patriarch Academy. Su Zemo percaya bahwa Patriarch Academy benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi sekarang, karena penjelasan Moking, dugaannya tidak lagi valid. Jika Patriarch Academy ingin bersekongkol melawannya, tidak perlu melibatkan Penatua Academy. Penampilan kakak Senior Moking hanyalah sebuah kebetulan. Adapun surat dari Duke of Yuan Zuo, petunjuknya terputus. Kenapa kamu bertanya? Moking bertanya dengan cemberut. Tidak ada apa-apa. Su Zemo tersenyum. Aku hanya bertanya dengan santai. Bab 2487 Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Moking, Su Zemo kembali ke guanya dan bersiap untuk berkultivasi di pengasingan lagi. Masih ada seribu tahun sebelum di Find Firmament Immortal Gathering. Biasanya, sebagian besar dewa surga tingkat tinggi akan memilih untuk meninggalkan gunung selama periode waktu ini untuk berlatih dan bertarung dengan orang lain, mencoba yang terbaik untuk masuk ke dalam Heaven Roll. Su Zemo sudah menduduki peringkat ke-17 di Heaven Roll. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan lain, dia sudah memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Heaven Roll di Find Firmament Immortal Gathering. Karena itu, ia berencana untuk berkultivasi dalam seribu tahun yang tersisa dan berusaha untuk maju ke tingkat berikutnya. Patriarch Academy benar. Sebagai Heaven Immortal tahap ke-6, jika dia tidak menggunakan garis keturunan King Lian, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Yun Ting. Selama bertahun-tahun, dia terus meningkat dan mendapatkan banyak peluang kebetulan. Yun Ting juga tidak berhenti. Hanya dengan melihat informasi tentang Yun Ting di Heaven Roll, dia tahu bahwa pertemuan kebetulan Yun Ting tidak kurang dari dirinya. Bahkan, mereka bahkan lebih. Bahkan jika dia bisa berkultivasi menjadi surga abadi tahap ke-7, dia hanya akan memiliki peluang 50-50 untuk menang melawan Yun Ting. Menghadapi lawan seperti Yun Ting, bahkan jika hanya ada perbedaan satu level, akan ada celah besar dalam pertempuran. Belum lagi ada perbedaan dua atau tiga level di antara mereka. Suzimo berkultivasi dalam pengasingan di gua tempat tinggalnya dan tidak melihat orang luar. Beberapa hari kemudian, Momo kembali ke gua tempat tinggal dan terus mengurus semua hal sepele dengan Liu Ping. Selama enam bulan terakhir, banyak dewa surga di luar akademi datang untuk menantang Suzimo. Di antara mereka, ada banyak ahli yang diprediksi berada di 20 besar Heaven Roll. Cara tercepat untuk memasuki Heaven Roll atau menaikkan peringkat seseorang, tentu saja, menantang lawan di Heaven Roll. Meskipun Suzimo berada di peringkat ke-17 di Heaven Roll, kultivasinya hanya di alam asal mistik tahap ke-6. Dibandingkan dengan surga abadi tingkat atas, ada perbedaan tiga level. Dibandingkan dengan surga abadi tingkat atas, ada perbedaan tiga level. Di mata banyak dewa surga, ini adalah celah yang tidak bisa diperbaiki. Selain itu, terlalu sedikit prediksi hasil pertempuran Suzimo di Heaven Leaderboard. Hanya ada dua pertempuran. Meskipun pertempuran absolute Thunder City telah menyebabkan dampak yang besar, hasil pertempuran terlalu sedikit. Ini menyebabkan banyak dewa surga berpikir bahwa Suzimo hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam, dan tidak sekuat rumor yang dikatakan. Terlebih lagi, di mata semua orang, peringkat Suzimo dicampur dengan banyak hal yang dilebih-lebihkan. Dalam evaluasi yang diberikan oleh Divine Firmament Palace, sudah jelas bahwa kekuatan Suzimo hanya bisa diurutkan pada tahun 60-an atau 70-an. Satu-satunya alasan dia bisa masuk 20 besar adalah karena dia pernah menghindari upaya pembunuhan oleh absolute Sadoles. Namun, ini hanya membuktikan bahwa keterampilan melarikan diri Suzimo tidak buruk, tetapi itu tidak dapat tercermin dalam kekuatan tempurnya. Adapun pertempuran antara Suzimo dan Fang King Yun di Akademi Kiankun, karena larangan akademi, orang luar tidak tahu detailnya. Banyak orang hanya tahu bahwa Fang King Yun telah mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah mati di tangan Suzimo. Dengan banyak faktor yang ditumpuk bersama, banyak pembangkit tenaga Heaven Immortal berpikir bahwa Suzimo adalah kesemak lembut, yang relatif mudah untuk ditantang di Heaven Leaderboard. Selama setengah tahun terakhir, Suzimo selalu mengasingkan diri dan menolak untuk bertarung. Tidak peduli berapa banyak orang yang berteriak dan memprovokasi dia di luar, dia acuh-ta'acuh, menutup mata terhadap mereka dan menutup telinga terhadap mereka. Reaksi ini semakin memperkuat spekulasi orang banyak. Tidak hanya jumlah pembangkit tenaga surga abadi yang datang untuk menantang tidak berkurang, tetapi juga meningkat. Memasuki papan peringkat surga sebelumnya tentu bermanfaat dan terkenal, tetapi itu juga berarti bahwa seseorang harus menanggung tekanan besar. Suzimo fokus pada kultivasi, ingin meningkatkan lebih jauh, dan tidak mau memperhatikan para penantang ini. Setelah menerima instruksi Suzimo, Momo dan Liu Ping secara alami menolak semua penantang yang datang untuk menantangnya. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Ini adalah penantang ke-677 yang kamu tolak, kan? Seharusnya yang ke-678. Setelah Liu Ping dan Momo menolak penantang lain, mereka berdiskusi dengan lembut di gua tempat tinggal. Liu Ping berkata, kakak senior selalu menghindari tantangan. Ini memiliki dampak tertentu pada peringkatnya di papan peringkat surga. Seseorang datang untuk menantang Suzimo, tetapi dia memilih untuk menghindarinya. Secara alami, evaluasi Divine Firmament Palace tentang dia akan diturunkan. Momo menganggup dan berkata, aku juga menyadarinya. Pada pembaruan terakhir papan peringkat surga, Tuan Muda telah mampir beberapa tempat. Liu Ping melambaikan tangannya dan berkata, menurut pendapat saya, kakak senior harus memilih yang tangguh di antara para penantang ini dan memberinya pelajaran untuk dilihat semua orang. Itu juga akan menyelamatkan kelompok orang ini dari datang untuk menantang kita setiap hari. Ini sangat menjengkelkan. Pada saat itu, sosok lain turun di luar tempat tinggal gua. Melalui kristal refleksi di gua tempat tinggal, Momo bisa dengan jelas melihat situasi di luar tempat tinggal gua. Ketika dia melihat orang itu, Momo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kultifator ini sangat cantik. Tidak ada gunanya bahkan jika dia cantik. Aku akan mengirimnya pergi, kata Liu Ping santai bahkan tanpa melihat. Momo menganggup dan mengirim transmisi suara di luar gua tempat tinggal, rekan Taois, maafkan aku. Tuan mudaku sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertarung denganmu. Silakan kembali. Petik 2 Saya Xie King Cheng. Saya di sini bukan untuk menantang Anda. Pria itu tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mengunjungi saudara Su. Liu Ping mengerucutkan bibirnya dan berkata, setengah dari penantang berkata bahwa mereka ke sini untuk berkunjung. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dan dia bereaksi. Xie King Cheng. Liu Ping buru-buru melihat kristal refleksi dan berkata, ini benar-benar dia. Kembali di kota Raja Negara Abadi Matahari berkobar, Liu Ping telah melihat Kauntes Devastating County ini. Meskipun orang ini adalah seorang pria, dia lebih cantik dan tampan daripada kebanyakan wanita. Liu Ping memiliki kesan mendalam tentang dia. Terlebih lagi, putri wilayah Pelangi Merah memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Setahun yang lalu, Kauntes Devastating County ini adalah orang pertama yang menemukan keberadaan Feng Ziyi dan Su Zimo. Aku akan bertanya pada kakak senior. Liu Ping tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia menarik Momo dan berlari menuju gua tempat tinggal Su Zimo. Ketika Su Zimo mendengar bahwa Xie King Cheng telah tiba, dia tidak ragu-ragu dan pergi ke luar gua untuk menyambut secara pribadi Xie King Cheng. Mereka berdua tidak banyak berinteraksi, tetapi Xie King Cheng telah membantunya beberapa kali, dan dia selalu mengingatnya. Kauntes Devastating County ini mungkin adalah Kauntes Devastating County yang menganggur tanpa kekuatan atau pengaruh, tetapi Su Zimo memiliki kesan yang baik tentangnya. Mereka berdua duduk, dan Momo menyajikan dua cangkir teh panas yang mengepul. Aroma itu menyerang lubang hidung mereka. Xie King Cheng tersenyum dan berkata, Saudara Su, pertempuran di kota petir absolut setahun yang lalu mengguncang cakra wala ilahi. Saya terkejut ketika mendengarnya. Tidak apa. Su Zimo berkata, Yuan Zuo mencoba membunuhku berkali-kali, jadi aku harus membalas sekali. Saudara Su membalas sekali dan dihancurkan oleh Yuan Zuo dan kota guntur absolutnya. Xie King Cheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah jeda singkat, Xie King Cheng berkata, saya mendengar bahwa Saudara Su tidak memiliki banyak kedamaian dalam setahun terakhir. Ada banyak penantang yang tak ada habisnya. Memang ada banyak penantang, tapi aku tidak pernah peduli dengan mereka. Su Zimo tersenyum dan tidak keberatan. Tidak banyak orang di alam kultivasi yang sama yang bisa menjadi lawannya. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat sisanya. Su Zimo memikirkan mereka berdua dan bertanya, Momo-ngomong, apakah Su Xi dan Su Xiaotian masih di tempatmu? Bagaimana kabar mereka? Cukup bagus. Xie King Cheng berkata, namun, bakat Su Xi terbatas, dan dia mungkin tidak bisa menjadi dewa langit di masa depan. Bakat Su Xiaotian tidak buruk, dan potensinya juga tidak kecil. Keduanya mengobrol sebentar. Meskipun Xie King Cheng terlihat santai dan mengobrol riang dengan Su Zimo, dia tampaknya memiliki banyak pikiran. Jam kedua mungkin akan dilakukan pada malam hari. Bab 2488. Kakak Xie, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Petik 2 Tanya Su Zimo Xie King Cheng tersenyum pahit, penglihatan broter Su sangat cemerlang, saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan Anda. Di kaki Ash Cloud Mountain, itu yang ingin kamu bicarakan, kan? Su Zimo tersenyum. Dia tidak terkejut. Di kaki gunung Ash Cloud, dia telah berjanji pada Xie King Cheng bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa datang dan menemukannya. Xie King Cheng ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Setahun telah berlalu, dan Xie King Cheng ada di sini lagi. Seharusnya tentang masalah yang tidak dia sebutkan sebelumnya. Iya. Xie King Cheng tidak menyembunyikannya lagi dan berkata, saya tidak mengatakannya saat itu karena saya tidak yakin apakah saya ingin berpartisipasi dalam ini atau tidak. Kedua, ini terlalu berbahaya dan memiliki persyaratan tertentu pada kultifator. Kemampuan tempur. Pada saat itu, broter Su baru saja meninggalkan gunung dan hanya menjadi skei immortal tahap ke-6. Saya tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur saudara Su, jadi bahkan jika saya mengundang Anda, saya tidak akan banyak membantu dan bahkan mungkin menyeret Anda ke bawah. Xie King Cheng tersenyum. Kemudian, berita tentang pertempuran di kota petir absolut menyebar ke seluruh cakra wala ilahi. Saat itulah saya mengetahui tentang kekuatan saudara Su. Apa itu? Ceritakan lebih banyak lagi, saudara Xie. Tanya Su Zimo. Xie King Cheng berkata, Anda harus tahu tentang Xie Tianhong dari Spirit Cloud City. Dia meninggal lebih dari 2.000 tahun yang lalu, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Su Zimo berpikir dalam hati, Xie Tianhong ditampar sampai mati oleh tubuh sejati dao bela diriku. Mayatnya ada di dasar neraka afici. Tentu saja, tidak ada yang bisa menemukannya. Xie Tianhong adalah Raja Kota Awan Roh. Selama bertahun-tahun, karena tubuhnya tidak pernah ditemukan, posisi Raja Kota Awan Roh selalu kosong. Tahun lalu, Ayah Kerajaan akhirnya mengalah dan memutuskan untuk memilih Pangeran Kerajaan Lingsia County yang baru dari antara Pangeran dan Putri Kerajaan lainnya. Ada lebih dari seribu kota kuno di Spirit Cloud City, yang mencakup puluhan juta mil. Raja Kota Awan Roh sangat kuat dan memiliki status tinggi, jauh melebihi Raja biasa. Sekarang posisinya kosong, secara alami akan menyebabkan perkelahian di antara keluarga Kerajaan-Kerajaan Matahari terbakar. Si Ae King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya ingin mencobanya. Su Zimo tetap diam. Sebelum ini, Si Ae King Cheng hanyalah seorang duke yang menganggur. Dia berada di bagian bawah garis keturunan Kerajaan dan tidak memiliki banyak kehadiran. Tetapi juga karena inilah dia berada dalam situasi yang relatif nyaman. Jika dia berpartisipasi dalam perjuangan semacam ini, masa depannya akan dipenuhi dengan perjuangan terbuka dan terselubung yang tak terhitung jumlahnya, badai darah. Untuk tempat seperti Blazing Sun Celestial Empire, yang memiliki banyak garis keturunan Kerajaan, sama sulitnya dengan naik ke surga jika mereka ingin menonjol di antara banyak raja dan putri. Apakah kamu sudah memutuskan? Su Zimo memandang Si Ae King Cheng dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Si Ae King Cheng menganggup dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, saya ingin menjadi raja regional yang memerintah suatu wilayah. Saya ingin memiliki kekuatan dan status. Hanya dengan begitu saya dapat membersihkan nama ibu saya. Su Zimo pernah mendengar nyonya daerah Pelangi Merah secara tidak sengaja menyebutkan bahwa ibu Si Ae King Cheng tidak berasal dari latar belakang yang baik. Dengan demikian, statusnya di antara pangeran dan putri prefektur tidak tinggi. Baiklah, aku akan membantumu. Melihat bahwa Si Ae King Cheng sudah mengambil keputusan, Su Zimo setuju tanpa ragu-ragu. Apa persyaratan untuk raja daerah Kabupaten Lingsia? Su Zimo bertanya lagi. Si Ae King Cheng berkata, ayah tidak akan membiarkan pangeran prefektur yang telah berkultivasi ke alam abadi sempurna mengelola wilayah yang begitu luas. Sangat mudah untuk mengalihkan perhatian mereka dan mempengaruhi kultivasi mereka. Dengan kata lain, selama mereka mencapai alam abadi surga, mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi raja daerah Kabupaten Lingsia. Tetapi kultivasi mereka tidak boleh terlalu rendah. Surga Tahap Pertama, Surga Tahap Kedua, Imortal pasti tidak akan melakukannya. Su Zimo memindai dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa Si Ae King Cheng adalah Dewa Surga Tahap Ketujuh. Si Ae King Cheng menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku baru saja memenuhi syarat. Su Zimo bertanya, bagaimana kita memilih raja daerah Kabupaten Lingsia kali ini? Kali ini, ayah menempatkan segel raja daerah Kabupaten Lingsia di reruntuhan kuno. Si Ae King Cheng berkata, kalau begitu, raja daerah yang berpartisipasi masing-masing dapat membawa seratus dewa surga ke dalam reruntuhan untuk mendapatkan segel raja daerah. Seratus dewa surgawi ini dapat dipilih sesuka hati. Mereka tidak harus berasal dari kerajaan surgawi matahari terbakar. Petik 2. Oh. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Jadi, di antara seratus dewa surga ini, akan ada pembangkit tenaga listrik di daftar surga. Betul sekali. Si Ae King Cheng menganggup dan berkata, sejauh yang saya tahu, di antara sepuluh besar daftar surga, akan ada beberapa yang akan keluar untuk membantu raja daerah lainnya mendapatkan segel awan roh. Su Zimo menganggup diam-diam. Pengaturan Burning Sun Celestial King jelas memiliki makna yang lebih dalam. Dia tidak hanya tertarik pada kekuatan pribadi keturunannya, tetapi juga koneksi, koneksi sosial, dan pengaruh mereka di alam surgawi awan ilahi. Si Ae King Cheng berkata, sejauh yang saya tahu, daftar surga telah diumumkan. Selama setahun terakhir, banyak dewa surga telah keluar untuk mencari peluang masuk daftar surga. Runtuhan kuno kali ini adalah kesempatan terbaik. Pertempuran untuk segel awan roh akan menjadi kesempatan terbaik bagi banyak dewa surga untuk menyegarkan peringkat mereka dan masuk ke daftar surga. Su Zimo menganggup dan tiba-tiba bertanya, apakah Yun Ting akan pergi? Saya kira tidak demikian. Si Ae King Cheng tersenyum pahit dan berkata, jika seseorang dapat mengundang duke Yun Ting untuk keluar dari pengasingan, maka pertempuran untuk spirit downsell ini mungkin akan berakhir. Su Zimo menganggup. Dia sekarang adalah surga abadi tahap ke-6. Jika dia bertarung melawan Yun Ting, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Setelah jeda singkat, Su Zimo bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa reruntuhan kuno yang kamu sebutkan? Ini adalah bagian dari Medan Perang Kuno. Si Ae King Cheng menjelaskan, saya mendengar bahwa itu mungkin perang besar yang terjadi di zaman kuno. Akibat perang itu begitu hebat sehingga menghancurkan langit dan bumi. Reruntuhan kuno ini adalah salah satu fragment kecil. Ini umumnya dikenal sebagai Medan Perang Sura. Medan Perang Shuro. Su Zimo mengangkat alisnya. Si Ae King Cheng menganggup dan melanjutkan, jangan meremehkannya hanya karena itu adalah pecahan kecil. Selain itu, ada aura darah aneh di Medan Perang ini yang memiliki efek penekan yang jelas pada banyak kemampuan ilahi dan teknik rahasia para pembudidaya. Oh. Su Zimo terkejut. Kidarah jahat macam apa yang bisa memiliki efek seperti itu? Aku juga tidak yakin. Si Ae King Cheng berkata, menurut informasi yang saya kumpulkan, kidarah jahat ini dapat menyegel kemampuan ilahi dan teknik rahasia binatang iblis. Su Zimo sedikit mengernyit. Jika seperti yang dikatakan Si Ae King Cheng, dia mungkin tidak dapat menggunakan banyak kartu asnya di Medan Perang Sura. Si Ae King Cheng melanjutkan, adapun mengapa itu disebut Medan Perang Sura, itu karena ada banyak orang dari suku Sura di Medan Perang ini. Mereka setengah manusia dan setengah dewa, dan mereka sangat kuat dan berani. Suku Shuro. Suku ini memiliki asal-usul yang misterius dan tidak ada yang menemukan asal-usul mereka. Saat itu, tubuh utama Udao telah menekan salah satu dari mereka di Kuil Sura di Gunung Taiwei Besar. Bab 2489. Tian Lang telah memberitahu tubuh utama Udao beberapa informasi tentang suku Shuro. Menurut Tian Lang, suku Shura bukanlah manusia, iblis, hantu, atau dewa. Namun, mereka dilahirkan dengan kekuatan besar, penampilan jelek, dan kecakapan pertempuran yang sangat ganas. Selain itu, orang luar tidak dapat mendeteksi tingkat kultifasi ras ini. Mereka hanya bisa mengamati dan menilai berdasarkan penampilan mereka. Jika suku Shuro mencapai alam diri sejati, mereka akan memiliki dua kepala dan empat tangan. Tiga kepala dan enam lengan adalah kemampuan bawaan suku Shuro. Namun, itu dimodifikasi dan diciptakan kembali oleh para pendahulu menjadi kemampuan tiada taraf yang dapat dipahami manusia. Suzimo bertanya, berapa banyak prefektur yang dipersiapkan Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar untuk direbut kali ini? Termasuk saya, total delapan prefektur dan satu putri. Si E. King Cheng merenung sejenak dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Su. Kultifasi dan status mereka di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar lebih tinggi dari saya. Petik dua. Berapa banyak orang yang telah kamu kumpulkan? Su Zimo bertanya lagi. Saat menyebutkan ini, Si E. King Cheng mengungkapkan senyum pahit dan berkata, kurang dari dua puluh. Su Zimo tidak terkejut dengan ini. Seekor burung yang bijaksana memilih pohon untuk bersarang. Di mata Dewa Surgawi Kerajaan Matahari Terang, Si E. King Cheng bukanlah penguasa yang bijaksana. Dia tidak memiliki dukungan, tidak memiliki latar belakang, dan tidak memiliki potensi. Si E. King Cheng berkata, di medan Perang Sura, selain suku Sura, ada juga beberapa yaksa dan binatang iblis kuat lainnya. Yaksa. Su Zimo sedikit mengernyit. Yaksa. Dia sepertinya pernah melihat dua kata ini sebelumnya di neraka Avici. Si E. King Cheng menjelaskan, dikatakan bahwa itu adalah suku dari zaman kuno, suku yaksa, yang telah lama punah. Makhluk-makhluk suku yaksa sangat jelek, seperti hantu pendendam. Itu sebabnya mereka disebut yaksa. Su Zimo sedikit mengernyit dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia berpikir keras. Si E. King Cheng melanjutkan, sebenarnya, makhluk-makhluk ini telah mati. Mereka hanya bereinkarnasi karena aura darah yang sangat buruk di medan Perang Sura. Hal-hal ini tidak memiliki kecerdasan dan hanya tahu cara menyerang dan membunuh. Petik 2. Selain itu, aura pembunuh di medan Perang Sura juga mempengaruhi para pembudidaya. Jika Daohar seseorang tidak cukup kuat, maka sangat mungkin bahwa seseorang akan diserang oleh ki darah yang buruk dan benar-benar kehilangan semua alasan sebelum direduksi menjadi boneka yang dikendalikan oleh ki darah yang buruk. Karena ada banyak bahaya dalam perjalanan ini, saya tidak punya banyak orang yang bisa saya gunakan. Faktanya, Si E. King Cheng memiliki lebih dari seribu dewa surgawi di bawah komandonya. Namun, tidak banyak pembudidaya yang berhasil mencapai alam surga tingkat ke-8 atau ke-9. Di antara mereka, ada juga beberapa yang mungkin tidak mau mengikutinya ke medan Perang Sura. Perlu dicatat bahwa di medan pertempuran Sura, selain berhadapan dengan Sura dan makhluk hidup lain yang tidak punya pikiran, seseorang juga harus berhadapan dengan pemeringkat-peringkat surga. Si E. King Cheng bahkan tidak bisa mengumpulkan seratus dewa langit, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan delapan raja prefektur lainnya. Karena ini tentang merebut segel, memiliki lebih banyak orang mungkin tidak ada gunanya. Su Zimo menghiburnya dan berkata, kapan medan Perang Sura akan dimulai? Tiga hari kemudian, di kota kerajaan negara abadi matahari berkobar. Baiklah, aku akan mencarimu dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, banyak pembudidaya berkumpul di aula tamu halaman dalam Akademi Kiankun. Ada sekitar seribu dari mereka, dan mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda dan memiliki temperamen yang berbeda. Lencana sekte di pinggang mereka membuktikan bahwa para pembudidaya ini berasal dari sekte dan faksi yang berbeda. Hampir semua pembudidaya adalah dewa surga peringkat sembilan. Terlepas dari beberapa pembudidaya dari klan utama, bahkan ada dewa surga dari tiga kerajaan surgawi dan tiga sekte surgawi lainnya. Para pembudidaya dari faksi peringkat surga ini duduk di depan aula tamu. Apakah Susimo akan keluar dari pengasingan atau tidak? Heh, apa kamu benar-benar berpikir dia sedang mengasingkan diri? Dia hanya mencari alasan. Menurut saya, dia hanya takut bertarung. Para pembudidaya di aula tamu sedang dalam diskusi yang panas. Yan Bingying sedang duduk di tengah dengan sekelompok murid. Dia merasakan sakit kepala ketika dia melihat ini. Selama setahun terakhir, semakin banyak pembudidaya datang untuk menantangnya. Beberapa dari mereka bahkan tampak seperti tidak akan pergi jika Susimo tidak muncul. Semuanya, harap diam, peringkatku jauh di bawah kakak senior Su. Yan Bingying mengerutkan kening dan mengangkat suaranya, jika ada yang ingin menantang kakak senior Su, mereka harus melalui saya terlebih dahulu. Seorang pria di sebelah kiri Yan Bingying tersenyum, Daois Bingying, kamu tidak harus seperti ini. Kami hanya ingin menantang Susimo dari Akademi. Pria ini berasal dari sekte abadi terbang, dan nama daunnya adalah Tianse. Heaven Immortal lain dari Great Jin Immortal Kingdom mencibir, Susimo dari Akademi cukup berani untuk pergi ke Great Jin Immortal Kingdom untuk membunuh Duque. Mengapa dia terlalu takut untuk muncul sekarang? Duque Yunting masih melihatnya sebagai lawan. Kurasa dia tidak pantas. Orang yang berbicara adalah peribai Hua dari kerajaan abadi Zisuan. Yan Bingying tampak tak berdaya. Yang lain tidak tahu seberapa kuat Susimo, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Susimo menekan Fang King Yun, murid batin nomor satu. Semuanya, silakan kembali. Kakak senior Su tidak ingin muncul karena dia tidak ingin bertarung denganmu, saran Yan Bingying. Semua orang di aula tidak tergerak. Salah satu murid Akademi mengirim suaranya, Kakak senior Yan, saya pikir banyak dari mereka tidak di sini untuk menantang kakak Su, tetapi untuk membalas dendam pribadi mereka. Bukan itu saja. Yan Bingying menggelengkan kepalanya, beberapa dari mereka mungkin mengincar buku Giyok Kemurnian Giyok Kakasu. Pada saat ini, dua anak muda Taois melewati pintu dan melihat ke dalam. Salah satu dari mereka terkejut dan bertanya, kamu belum pergi? Itu dia. Salah satu dari mereka menunjuk anak berjubah hijau dan berkata, dia dari surga gua Susimo. Kedua anak Taois secara alami adalah Momo dan Liu Ping. Di mana Susimo? Heaven Immortal Tianzee dari Flying Immortal Sec berdiri dan bertanya dengan suara rendah, sejak kalian berdua keluar, Susimo pasti juga keluar dari pengasingan, kan? Betul sekali. Liu Ping menganggup dan tidak berusaha menyembunyikannya. Mendengar dua kata ini, ada keributan keras. Lebih dari setengah pembudidaya di ruang resepsi berdiri, semangat juang mereka mengamuk dan mata mereka bersinar. Liu Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu sudah terlambat. Kakak senior telah pergi untuk berpartisipasi dalam Medan Perang Sura. Apa itu Medan Perang Sura? Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar akan memilih Raja Prefektur Lingxia yang baru. Dikatakan bahwa Raja yang bersaing dapat membawa seratus dewa surga ke Medan Pertempuran Sura. Siapapun yang mendapatkan segel Raja akan menjadi Raja Prefektur Lingxia yang baru. Saya mendengar bahwa ada banyak ahli Heaven Roll di Sura Battlefield. Dikatakan bahwa Zhong Fei Yu, yang berada di peringkat ketiga di Heaven Roll, telah diundang oleh Putri Yu Yan. Bukan itu saja, ada beberapa di sepuluh besar Heaven Roll. Su Zemo benar-benar berani ikut bersenang-senang. Kali ini cukup ribut. Dari apa yang aku tahu, Istana Langit Surgawi bahkan akan mengirim beberapa dewa sempurna ke Medan Perang Sura untuk merekam dan memperbarui gulungan surga. Di mana kita bisa melihat peringkat waktu nyata. Saya ingin melihat seberapa besar badai yang bisa diciptakan Su Zemo ini. Siapa tahu, dia mungkin ditekan saat dia masuk. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Akademi Kian Kun pasti bisa melihatnya. Banyak pembudidaya menoleh untuk melihat Yan Bingying dan murid akademi lainnya. Yan Bingying mendengus dingin. Para pembudidaya ini memendam niat buruk dan sedang menunggu untuk melihat kakak senior Su membodohi dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa mengusir mereka, jadi dia berkata dengan suara rendah, semuanya, tolong pindah ke alun-alun halaman dalam. Heaven Roll akan diperbarui di sana. Bab 2490 Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Di depan istana berdiri selusin pembudidaya, yang semuanya adalah dewa surga. Komandan Pangeran King Cheng, kita semua di sini. Siapa yang kita tunggu? Sebuah peringkat sembilan surga imortal bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Kamu akan segera tahu, si Ae King Cheng tersenyum dan membuat mereka tegang. Heaven Immortal peringkat ke-delapan lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan suara rendah, Dukai King Cheng, saya mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang untuk memprediksi 10 besar peringkat surga kali ini. Kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Menang melawan mereka. Kami di sini hanya untuk berpartisipasi. Saya mendengar bahwa ada banyak harta di medan perang Shuro. Mari kita masuk dan mencoba keberuntungan kita. Mungkin kita bisa mendapatkan warisan, kata orang lain. Saya mendengar bahwa rekan Daois Yue Ying baru saja memperoleh teknik rahasia dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia mungkin bisa mencapai heaven roll dengan medan perang Shuro. Beberapa pembudidaya memandang seorang pria muda di kerumunan pada saat yang sama. Pria muda bernama Yue Ying memiliki tatapan puas di matanya saat dia tersenyum. Itu hanya kesempatan. Kita mungkin belum bisa melakukannya. Si Ae King Cheng melihat bahwa tidak ada yang berharap dia merebut segel, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan berkecil hati, semuanya. Dengan ahli ini saya telah mengundang, meskipun kita tidak memiliki banyak orang, kekuatan kita pasti tidak lemah. Pakar apa? Apakah dia akan berhasil masuk ke heaven roll? Mata semua orang menyala. Si Ae King Cheng tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, seorang sarjana berjubah hijau berjalan dari jauh. Meskipun dia tampak lambat, dia tiba dalam sekejap mata dan menangkupkan tinjunya ke arah Si Ae King Cheng untuk menyambutnya. Ini adalah. Beberapa pembudidaya mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Salah satu pembudidaya yang pernah menghadiri pertemuan 10.000 tahun mengenalinya dan berbisik, Akademi Kiankun, Su Zimo. Itu dia. Mata semua orang berkilat kaget. Meskipun banyak dari mereka belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya, mereka pernah mendengar namanya. Dampak pertempuran di Absolute Thunder City terlalu besar. Selanjutnya, Heaven Roll telah dirilis selama lebih dari setahun. Meskipun Su Zimo hanya memiliki dua pertempuran, dia berada di puncak dan secara alami diingat. Yue Ying sedikit mengernyit. Jika itu adalah orang lain di Heaven Roll, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi selama setahun terakhir, rumor tentang Su Zimo telah menyebar kemana-mana. Banyak orang mengatakan bahwa prediksinya tentang daftar surga dilebih-lebihkan. Selain itu, pada tahun lalu, Su Zimo telah memilih untuk menghindari semua penantang, yang selanjutnya mengkonfirmasi rumor ini. Biarkan aku memperkenalkanmu. Xie Qing Cheng berkata, saya yakin Anda semua telah mendengar tentang dia. Ini adalah Su Zimo, peringkat ke-24 di Akademi Qiangkun. Pada tahun lalu, Su Zimo telah menghindari semua penantang, menyebabkan evaluasinya pada Heaven Roll turun. Peringkatnya telah turun dari ke-17 menjadi 24. Selain Yue Ying, para pembudidaya lainnya menangkupkan tinju mereka. Tidak peduli apa rumornya, Su Zimo adalah seseorang yang bisa memprediksi Heaven Roll. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh tepi Heaven Roll. Ini Yue Ying, dia juga memiliki kekuatan untuk memasuki Heaven Ranking. Xie Qing Cheng memperkenalkan selusin dewa surga di belakangnya kepada Su Zimo. Su Zimo menangkupkan tinjunya dan mengangguk sebagai bentuk salam. Su Zimo dari Akademi Qiangkun, reputasimu telah bergemas selama ini. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Yue Ying tersenyum. Saya mendengar bahwa rekan Dao Isu tidak berani menerima penantang apapun selama setahun terakhir. Saya benar-benar terkejut bahwa Anda dapat berpartisipasi di medan perang Shuro hari ini. Yue Ying tampak tersenyum dan sangat sopan, tapi kata-katanya penuh dengan sarkasme. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh dan dia bahkan tidak melihat orang itu. Lagi pula, dia tidak bisa diganggu dengan seseorang di pihak Xie Qing Cheng. Yue Ying Xie Qing Cheng sedikit mengernyit dan mengingatkan dengan lembut. Yue Ying mengangkat bahu sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Awalnya, statusnya adalah yang tertinggi di antara kelompok orang ini. Sekarang Su Zimo telah menggantikan posisinya, dia secara alami tidak senang. Yo! Saat itu, Tawa terdengar dari tidak jauh. Bukankah itu saudara Qing Cheng? Mengapa? Apakah kamu memasuki medan perang Shuro juga? Ketika Xie Qing Cheng mendengar suara ini, dia bahkan tidak perlu berbalik untuk menebak siapa itu. Sekelompok pembudidaya berlari kencang, ada persis 101 dari mereka, dan pemimpinnya mengenakan jubah kuning. Itu adalah Duke Yikyu dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, Surga Abadi Tingkat 8. Hahaha! Dalam sekejap mata, Duke Yikyu tiba dengan sekelompok pembangkit tenaga surga abadi di bawahnya. Ketika dia melihat 18 pembudidaya di sisi Xie Qing Cheng, dia tidak bisa menahan Tawa yang tak terkendali. Saudaraku yang baik, kamu telah mengumpulkan begitu sedikit orang dan kamu masih ingin memasuki medan perang Shuro untuk merebut segel. Duke Yikyu tertawa. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus cepat pulang. Dengan beberapa orang ini, kamu bahkan tidak akan melihat spirit down seal dan semua akan mati di sana. Berengsek! Tatapan Duke Yikyu jatuh pada Su Simo. Matanya melebar dan dia berkata dengan ekspresi berlebihan, Tidak mungkin, kamu hanya merekrut sekitar selusin Dewa Surga, termasuk Surga Abadi Tahap ke-6. Apakah mereka hanya untuk membuat angka? Haha! Kerumunan di belakang Duke Yikyu juga tertawa terbahak-bahak. Di antara Dewa Surga di belakang Duke Yikyu, yang terlemah adalah Dewa Surga Tahap 8, dan sisanya adalah Dewa Surga Tahap 9. Di mata orang banyak, bahkan Surga Abadi Tingkat ke-7 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, apalagi Surga Abadi Tingkat ke-6. Ekspresi Su Simo tenang. Si Eking Cheng dan yang lainnya, bagaimanapun, memiliki ekspresi jelek. Mereka secara alami marah karena dipandang rendah dan diejek. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena pihak lain memiliki lebih banyak orang. Yue Yin mendengus dan berkata, jangan tertipu oleh fakta bahwa dia adalah Surga Abadi Tingkat ke-6, tetapi dia adalah seorang ajaib yang berada di peringkat 24 dalam daftar surga yang diprediksi, Su Simo dari Akademi Kian Kun. Mendengar nama, Su Simo, tawa dari pihak lain berangsur-angsur memudar. Banyak pembudidaya memandang Su Simo dengan sedikit kebingungan dan kewaspadaan. Hanya pria berwajah dingin di sebelah duke Yikyu yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua sinar dingin keluar dari matanya, dan dia tidak menyembunyikan permusuhan di matanya sama sekali. Itu dia. Yue Yin mengenali orang ini dan jantungnya berdetak kencang. Peringkat ke-67 dalam daftar surga yang diprediksi, Pedang Abadi Sekte Terbang, Bihan. Pedang Abadi Bihan berkata perlahan, evaluasi pada daftar surga dengan jelas menyatakan bahwa Su Simo ini hanya memiliki dua hasil pertempuran. Alasan mengapa dia berada di peringkat teratas adalah karena dia pandai melarikan diri. Tawa terdengar dari kerumunan lagi, tetapi itu jauh lebih terkendali dibandingkan dengan ejekan yang tak terkendali dari sebelumnya. Tidak peduli apa, pertempuran di kota Guntur Absolut masih merupakan pencegah yang sangat kuat bagi sebagian besar pembudidaya. Duke Yikyu bertanya dengan sengaja, bagaimana dia dibandingkan dengan rekan Daois Bihan. Jika ini adalah kompetisi melarikan diri, aku secara alami akan mengakui kekalahan. Pedang Abadi Bihan berkata, jika itu adalah pertempuran biasa, dia akan dianggap mampu jika dia dapat menahan 10 pedangku. Duke Yikyu bertepuk tangan dan berkata dengan keras, Saudara King Cheng, bagaimana kalau membiarkan keduanya berdebat sebelum memasuki medan perang Shuro? Si E. King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Begitu kita memasuki medan perang Shura, kita secara alami akan memiliki kesempatan untuk berdebat. Haha. Duke Yikyu tertawa keras. Aku tahu kamu tidak akan berani. Ibumu adalah pelayan rendahan yang naik dari alam bawah. Bahkan jika setengah dari darah ayahku mengalir di tubuhmu, itu tidak akan mengubah kepengecutan di tulang ibumu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!